Jadi ya Beginilah kondisi tempat wisata Taman Nusa di Kabupaten Gianyar, Bali Hampir sebagian besar bangunan rumah adat se-Indonesia dan infrastruktur lainnya rusak parah Kondisi ini terjadi akibat tidak adanya perawatan Lantarnya minimnya pengunjung ke tempat wisata edukasi tersebut Mirisnya kondisi ini membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Mendorong upaya revitalisasi di tempat wisata yang menunjukkan kekayaan budaya Indonesia ini Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata akan memberikan bantuan terhadap pengelolaan tempat wisata Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau DANAPEN Selain itu pihaknya juga akan menjadikan lokasi ini sebagai side event Dari Rapat Koordinasi Kebangkitan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nasional Yang mungkin akan dilakukan pada semester kedua tahun 2022 Yang luar biasa dari pandemi ini Seperti teman-teman lihat sendiri Bagaimana salah dua tahun ini Begitu beratnya bagi industri pariwisata dan lapangan pekerjaan Yang terhantam pandemi ini Bapak-Ibu rekan-rekan media bisa melihat sendiri Kondisi infrastruktur maupun juga Bagaimana Taman Musa ini Sedang mengupayakan untuk merevitalisasi Membedung infrastruktur yang dalam kondisi diperhatikan Lapangan kerja juga yang terlihat belum pulih Kalau dilihat beberapa wilayah Bali Seperti Nusa Dua Seminya Sanur sudah mulai melihat Tapi ini kan dulu Jadi ini yang kita pilih Sebagai bagian daripada kehadiran Sementara itu pemilik tempat wisata ini menyebut Membutuhkan dana kurang lebih 3 miliar rupiah Untuk merevitalisasi keseluruhan infrastruktur Dalam revitalisasi tersebut Pihaknya juga akan menambah sejumlah bagian Untuk menarik minat wisatawan Berkunjung ke tempat wisata Yang memiliki luas hingga 10 hektare ini Kita akan bangun pasar Pasar tradisional Dari atas itu Itu nanti sampai ke bawah Jadi pasar tradisional market seluruh Indonesia Jadi bukan dari seluruh Indonesia Untuk menampung produk-produk Apakah produk-produk Inovatif, kreatif yang diproduksi oleh seluruh Indonesia Sebelum pandemi COVID-19 Kunjungan wisatawan ke Taman Nusa Rata-rata 3 hingga 5 ribu orang Namun saat ini 3 sampai 5 orang Bahkan tidak ada kunjungan wisatawan Ananda Bagus, Kompas TV, Gianyar, Bali Terima kasih telah menonton